Warga desa Rantau, Kecamatan Pemenang Selatan Merangin, tengah dilanda wabah demam berdarah. Akibat penyakit yang disebabkan dari nyamuk ini, satu orang bocah berusia 6 tahun bernama Listian, meninggal dunia setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Bangko. Tak hanya Listia, 4 warga desa Rantau, Pemenang Selatan lainnya masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kota Bangko karena juga terserang penyakit demam berdarah. Warga sudah berkali-kali menyampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemfogingan di desa Rasau untuk menghindari meluasnya penyakit demam berdarah, namun tidak ditanggapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Tidak digubrisnya permohonan warga akhirnya secara swadaya melakukan pemogingan di setiap rumah dan jalan untuk menghindari meluasnya dampak penyakit demam berdarah di desa mereka. Sementara hingga kini, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin belum mengambil sikap terhadap maraknya penyakit demam berdarah di desa Rasau, Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin. Hingga mengakibatkan satu bocah 6 tahun meninggal dunia. Dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan maksudnya, kalau dari Dinas kemarin dikonfirmasi nampaknya tidak ada reaksinya. Untuk dana untuk menuju ke hal-hal yang seperti ini nampaknya... Luth Hidayat, Jambi TV